Intro Masih dalam rangka peringati satu abad Pak Harto, 8 Juni 2021 Presiden Tani Indonesia, Tatang Zainuddin, seorang purnawirawan mayor jenderal TNI yang peduli terhadap bajunya pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi kreatif lainnya menggelar diskusi kebangsaan terkait hal Pak Harto suksesah sembada Diskusi kebangsaan dikamandui langsung oleh Presiden Tani Indonesia dan digelar untuk menyatukan pola pikir program bangsa Indonesia sejak Indonesia Merdeka sampai Nawacita Di kediaman Presiden Tani Indonesia, kami lakukan wawancara eksklusif Saya, Elhan Zakaria, didampingi Gus Robi Irawan Wiratmoko, Ketua Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara atau LIN yang juga sekaligus Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III atau MNT tentang suasembada, suasembada pangan, suasembada tani Bapak sebagai Presiden Tani Indonesia apakah menjalankan program-program yang dulu dijalankan oleh Pak Harto program suasembada pangan dengan trilogi pembangunan dan program Pak Soekarno, kiri sakti Ya memang, itu sebagai inspirasi kita juga Inspirasi saya juga Saya tidak melihat siapa itu Tetapi melihat adalah yang dilakukan Kalau yang dilakukan baik oleh Bapak Insider Soekarno dan Soeharto itu baik Ya, maka kita lanjutkan Ya, kita lanjutkan Jangan kita Apa, suka tidak suka Tetapi Apa yang telah mereka berdua Ya, sebagai mantan pemimpin bangsa Indonesia yang telah dilakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara Ponsep ekonomi Indonesia itu belum jelas Tapi Pak Jokowi ini mendorong dengan Nawacita Apakah bisa program-program bangsa Indonesia lama seperti Trilogi dan Trisakti untuk dijalankan kembali pada zaman Nawacita sekarang ini? Ya, sebetulnya Nawacita itu bagus Ya Tadi masalah Trilogi dan Trisakti itu ada di dalamnya Ya, sudah semuanya sudah digabungkan Sudah digabungkan Dan itu harus kita lakukan Berarti kita dukung penuh Nawacita Kita dukung penuh Nawacita Tetapi bukan hanya suatu nama Dan itu tidak boleh dimampaikan oleh orang-orang tertentu Ya Untuk menguruk suatu Kepentingan Untuk memperkaya Diri Kelompok mumpul golongan Kalau itu Nawacita Betul-betul dilaksanakan Dengan amanah Dengan parang-paranggara tanggung jawab Saya yakin Rakyat Indonesia Akan menyambut Dengan baik Ya, akan Mereka, rakyat Indonesia Akan bergembiraria Karena mereka bahagia Bahwa konsep Nawacita Dilakukan dengan benar Dan dengan amanah Oke Nah, satu lagi Pak Presiden Ya Pertanyaan yang jadi saya akan tanyakan adalah Perjalanan Bapak ini untuk mencakup seluruh Indonesia Sampai kapan Pak? Apakah 2021 ini akan closing Pak? Karena harus stabil semua kan ya Bapak masukkan? Ya, memang sudah banyak permintaan-permintaan Dari daerah-daerah di seluruh Indonesia Bahkan pejabat ya Di provinsi untuk meminta bahwa Ingin Berikanlah kami nih Pak Presiden Di daerah kami tolong untuk dibantu Ya Bahkan ada seorang pejabat yang datang Mau datang ke tempat saya kak Pak General izin Pak General kapan ada di rumah Saya bilang oke nanti Ijin menghadap Pak General Tolonglah Pak General Di daerah saya Masalah pertanyaan dan perikanan Dengan konsep Yang Pak General lakukan Dan saya lihat nyata Tolong untuk dibangun Ya Di kabupaten kami Saya katakan Saya nanti akan datang Akan datang Akan datang Ke seluruh Indonesia Ke seluruh Indonesia Pak, ini salah satu langkah Untuk menuju Indonesia Sebagai mengembalikan Indonesia Menjadi mencecuar dunia Ya, mencecuar dunia Harus Harus Tahun 2021 Ini selesai apa tidak Pak? Langkah Pak Presiden tadi Di seluruh Indonesia Insya Allah Insya Allah Karena ini kan saya Terbang sini Terbang sini Terbang ke sini Saya paling di rumah ini Hanya dua hari paling lama Saya harus terbang lagi Ke tiap-tiap daerah Ya Oke Berarti intinya Bapak Terus bergerak Dan tidak kenal lelah Apa yang harus disiapkan Dari teman-teman di daerah Pak Khususnya bagi yang lihat rekaman ini Pak Ya Sudah-sudah sekalian Ya Untuk Ikut dalam Program kami Dari Multidaya Nusantara 3 Dan untuk Mensejahterakan Sudara-sudara Khususnya petani Dimanapun Sudara berada Sudara Memang persiapkan Lahan Ya Persiapkan Sumber daya Manusia Yang Bertanggung jawab Atas apa yang Akan Kami Lakukan Di dalam Membantu Saudara-sudara Sehingga saudara-sudara Bisa hidup Sejahtera Dari Hasil Tanah Sudara Menjadikan Masyarakat Atau rakyat Indonesia itu Tuhan di tanahnya sendiri Ya iya Iya Harus Harus Ya Jangan Tanah pertanian Tanah pergubunan Saudara jual Ya Untuk menjadi Apa Beton-beton Ya Kalau semua jadi beton-beton Kapan Nanti Apakah bisa kita Masih makan beras Susah Nanti Ada pun juga pasti mahal Ada Kira-kira itu Oke Pak Presiden Terima kasih Sudah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video